Assalamualaikum, paket kami sudah datang nih guys Ini dia Deepcool AK400 Digital, sebuah CPU cooler yang tipenya adalah air cooler atau HSF cooler atau heatsink fan cooler Karena masih menggunakan kipas atau fan berukuran 12 cm dan heatsink untuk mendinginkan CPU-nya Mau tau seperti apa? Bersama gue Lukman, Marki Un, dan install langsung di Apa Aja Di Review Let's go! Let's go! Yuk Marki Un, mari kita unboxing coolernya Di dalam paket penjualan kalian akan mendapatkan 2 buah bracket Yang satunya sudah support socket LGA1700 untuk Intel CPUs Dan yang satunya lagi sudah support socket IM5 atau IM5 untuk AMD CPUs Kalian juga akan mendapatkan sebuah buku panduan untuk memasangnya Sudah lengkap caranya baik untuk Intel maupun AMD Ada sekat nih dari P.E.Foom kayaknya dan kalian akan langsung bertatap muka Jailah dengan CPU coolernya Bobotnya tidak begitu berat ya, namun feelnya cukup kokoh Kemudian akan ada 3 buah kabel dengan 3 port berbeda Satu ke PWM, satu ke ARGB 5V, dan satu lagi ke USB 2.0 header Ini warnanya full black seperti seri yang Zero Dark Karena sampai heatpipenya berwarna hitam Yang membedakannya dengan Zero Dark yaitu dia punya display status Kira-kira kayak gitu teman-teman Lanjut aja yuk, kita langsung install AK400 digital ini Nah, tadi sempat bingung kenapa kok gak bisa dipasang-pasang spacernya Ternyata ada yang luput, yaitu bagian platenya nih Yang ada semacam mur dibalik mobogua yang ternyata jatuh Jadi harus pasang ini dulu, baru dipasang spacer dan bautnya nanti Nah, ini spacernya dipasang di 4 titik ini Kemarin udah dibersihin sebenernya Tapi kayaknya masih kotor nih Perlu didusting dikit-dikit pake alat ini Tapi pelan-pelan aja takut malah ada yang baret dan rusak Nah, ini spacernya langsung kita pasang aja Dan ini dia bracket untuk CPU IMD, AM4 maupun 5 Nah, CPU gua masih pake Ryzen 5 3400 Socketnya AM4, jadi harusnya support Kayak gini Terus langsung kita pasang bautnya Nah, ini kita pasang fan-nya ya teman-teman Ini ternyata ukurannya agak intimidatif nih Jauh lebih besar dari bawaannya yaitu AMD Wright Stealth Cooler Yang pakai kipas 9,6 cm Ini kabelnya agak riwa juga nih karena ada 3 biji Fan-nya kalau sesuai instruksi harusnya dicopot dulu kayaknya Nah, untuk cooling paste-nya sendiri udah ada di base plate-nya ini ya Gua nyari-nyariin dikira di dalam kemasan kayak kita beli terpisah gitu Ternyata udah disini Maklum, noob Oh ini, ternyata karena bautnya harus dicopot dulu atau dilonggarin ya guys Jadi harus dicopot fan-nya karena bautnya terlalu panjang Jadi kalau nggak dicopot akan mentok Nah, ini pakai klip gini Gampang seharusnya dicopot pasangnya Langsung aja kita pasang yuk Tinggal pasang lagi fan-nya Pastikan tingginya pas kanan-kiri dengan tinggi heatsink-nya ya guys Nah, selesai deh Untuk kabel PWM bisa ke MOBO yang ada tulisan CPU Fan Cuma port itu udah kepake di gua Jadi gua pasang di SIS Fan Tapi Alhamdulillah sejauh ini aman-aman aja Berikutnya pasang kabel yang portnya female ke USB 2.0 header 7-pin di motherboard Nah, disini nih Kemudian satunya lagi adalah 3-pin 5-volt ARGB Pastikan ada portnya di MOBO kalian Kalau nggak ada, jangan dimasukkan ke 12-volt RGB Sorry, ke 12-volt RGB yang ada 4-pin Karena bisa meleduk Bahaya buat MOBO dan komponen PC kalian Nah, karena PC gua nggak ada header 5-volt ARGB Gua pake converter yang kebetulan buatan dipukul juga Ini gua coba-coba juga Mudah-mudahan aman ya guys Jadi dengan alat ini bisa mengubah dari yang tadinya 12-volt RGB Jadi 5-volt ARGB Nish banget alat ini emang Dan lumayan pricey buat alat sekecil ini Ulasannya udah pernah gua buat di video Di kart ujung kanan atas video ini Silahkan deh kalian tonton deh Moment of truth nih guys Ya, Alhamdulillah untuk converternya berjalan dengan baik Karena si kabel 5-volt ARGB ini tuh untuk supply power ke lampu RGB Dan logo dipukul dan ini udah nyala Artinya converternya berhasil convert dari 12 ke 5-volt Kerja bagus ASMR dulu ah Duh, kagak jadi satisfying ini Nah, ini kondisi saat pencahayaan gelap Dan ya, statusnya real-time nih cuy Sama kayak data di Huawei monitor Sempat dites juga di OSB-nya GPU tweak 2-nya ASUS Datanya juga sama Nice Kira-kira gimana teman-teman Dengan harga segini Worth it gak? Specsnya kayak gini guys Jujur aja buat PC mid-end gua Gua gak merhatiin spek Karena udah tersepona dengan display status Dan desain dari cooler ini yang minimalis Ngasih value yang lebih Dengan harga yang ditawarkan Sekian aja nih guys Dari apa aja di review Like, comment, share Kalau kalian suka Karena berarti banget buat kami Jangan lupa subscribe Biar kami tetap semangat Karena subscribe Itu gratis Thank you sudah menonton Lukman pamit Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton